Membiasa kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang terjadi di Myanmar membuat BP2MI menegaskan legalitas pekerja di daerah konflik. Hal tersebut diungkapkan Kepala BP2MI usai sosialisasi penguatan literasi terhadap jurnalis di Bandung Raya beberapa hari lalu. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Myanmar menjadi sorotan BP2MI karena keunikannya. Ditemui usai sosialisasi penguatan literasi terhadap jurnalis di Bandung Raya kerjasama BP2MI dengan IJTI Jawa Barat. Kepala BP2MI Beni Hamdani mengungkapkan ke 20 korban merupakan orang berpendidikan namun tetap terpedaya dengan iming-iming gaji tinggi dan bisa cepat berangkat. Karenanya Beni menyatakan pihaknya terus berupaya mensosialisasikan jika pekerjaan di daerah konflik dipastikan ilegal. Ini unik ya, dulu kan pandangan kita kalau mereka menjadi korban di BP2 seolah-olah karena pendidikannya rendah, seolah-olah karena mereka tidak tahu informasi. Ternyata kasus tamuja Myanmar ini terbalik. Yang menjadi korban itu S1, D3, ada orang-orang berpendidikan. Kalau disebut mereka tidak tahu, enggak juga. Hanya karena mereka tahu bahwa itu ilegal tapi ingin cepat berangkat dan mendapatkan gaji yang sangat. Kita sudah sangani, Myanmar bukan negara tujuan penempatan, Kambuja bukan negara tujuan penempatan. Berarti siapapun yang bekerja ke sana, ilegal dan dipastikan tidak mungkin menggunakan pesan. Sama dengan timur tengah, negara-negara konflik, kayak Sudan, Syria, itu bukan negara penempatan. Irak, India itu bukan negara penempatan. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi menyatakan, 12 warga Jawa Barat yang menjadi korban TPPO tersebut umumnya terjerat iming-iming dari calo yang merupakan keluarga mereka. Untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa, pihaknya berupaya menyosialisasikan resiko bekerja di luar negeri dengan pemberangkatan ilegal. Itu, anak-anak yang baru berbeda, kalau kita kasih informasi, mereka tidak akan terserah, mereka tidak bisa menjelaskan ke mana-mana, dan tahu segala macam informasi, tapi adalah, mereka tidak sampaikan resiko ini, karena mereka tahu, kalau bekerja di daerah konflik, maaf, 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 maaf. Terima kasih. Untuk melindungi pekerja migran, pihaknya terus berkoordinasi dengan LTSA Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan memaksimalkan penerapan perda perlindungan pekerja migran.